WDPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi mendaftarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, ini merupakan pertama kalinya Edy mendaftarkan LHKPN. Edy mengaku kesulitan dalam melaporkan harta kekayaan secara online. Untuk itu, Edy mendatangi KPK untuk meminta bantuan secara langsung. KPK telah memberikan pelatihan untuk melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN. Dan Edy juga akan mendorong anggota DPRD DKI Jakarta lainnya untuk segera melaporkan LHKPN ke KPK. Dan sebelumnya, KPK juga telah merilis laporan kepatuhan harta kekayaan 2018. DKI Jakarta merupakan salah satu lembaga legislatif tingkat provinsi yang paling tidak patuh. Sekali mbak, saya juga gak ngerti, gak ngerti saya lulusan seperti ini. Tapi karena ini kewajiban saya, saya ingin maju lagi sebagai anggota Dewan ya. Saya satu melaporkan kekayaan saya dan saya, ini kan adalah salah satu standarisasi untuk...